Meski saat ini tengah menjalankan ibadah puasa, namun tak menyurutkan niat petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk tetap menegakkan perda tentang ketertiban umum. Razia parkir liar kali ini menyasar pada sekitaran pusat perbelanjaan Tamrin City dan Grand Indonesia Tanah Abang. Di dua lokasi, petugas mendapati banyaknya sepeda motor milik pengunjung mall dan pengemudi ojol yang parkir sembarangan di atas trotuar dan bahu jalan. Setiap hari emang kita melakukan pembindakan karena ada parkir liar maupun di atas trotuar. Maka dia naik ke dalam pulau kacang ini. Ya tetap kita akan melakukan setiap bulan kuasa juga. Ada toleransi atau gimana? Ada toleransi untuk parkir liar maupun mengangkal di badan jalan. Sepanjang mengangkut paksa pulauan sepeda motor, tak satupun pemilik kendaraan yang mengetahuinya. Terlebih para juru parkir liar yang memilih bersembunyi lantaran takut diamankan.